Pernah dengar haji koboy gak? Ini bukan koboynya haji ya. Jadi, gini ceritanya guys. Umat Islam di seluruh dunia lagi pada heboh berlomba-lomba ke tanah suci. Hingga antrian haji bisa sampai 85 tahun guys. Tapi ada loh orang-orang yang gak mau nunggu dan nekat haji dengan cara gak resmi dong. Orang-orang Indonesia yang lagi mukim di Arab Saudi menyebut mereka dengan istilah haji koboy. Itu kayak orang-orang pergi haji tanpa izin. Padahal harusnya haji itu harus ada izin resmi dari kementerian dalam negeri Arab Saudi. Keren sih nekatnya, tapi gak gitu-gitu juga kali. Nah, kamu pasti penasaran kan? Gimana sih trik mereka bisa haji tanpa izin ini? Jadi, haji koboy datang 1-3 bulan sebelum musim haji tiba. Mereka masuk Saudi dengan visa diarah. Terus mereka tinggal deh di Mekah sampai musim haji tiba. Nah, coba deh lihat video dari Mas Alman Maulana ini. Dia nunjukin kondisi hotel tempat tinggal para jamaah haji koboy ini. Mereka tinggal di rumah-rumah kumuh yang harganya, waduh, mencapai 60 juta rupiah per orang. Jadi, satu kamar bisa diisi oleh 6 orang. Kaget kan? Kamar seperti ini aja bertilai 360 juta, guys. Keren sih. Tapi juga mahal banget ya, guys. Mereka tinggal bareng selama musim haji. Jadi, mereka bisa tinggal hingga 2 bulan di kamar ini, dong. Ternyata setiap tahun banyak orang yang nekat jadi haji koboy, loh. Mereka berusaha ngelakuin berbagai cara untuk bisa masuk ke kota Mekah. Ada yang nekat pakai jalur tikus. Ada juga yang melewati jalur off-road yang gak dijaga oleh pihak keamanan. Makanya, seringkali mereka berhasil masuk Mekah dan ikut manasik haji bareng-bareng sama jamaah resmi. Jadi, melaksanakan rukun haji tapi tanpa izin gitu. Eh, kamu jangan sampai kepingin juga ya jadi haji koboy ini. Meskipun seru dan beda, tapi tetap aja gak boleh. Lebih baik jalani haji yang sah-sah aja dan ikut semua prosedur yang udah diterapin. Ingat, setiap ibadah harus dilakukan dengan baik dan benar. Supaya ibadah haji kamu aman dan nyaman, guys. Semoga kita semua bisa merasakan nimatnya ibadah haji. Dengan cara yang baik, bersama orang-orang baik, dan waktu yang terbaik. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah.